Stasiun kereta api Senen Jakarta Pusat terus dipadati para calon penumpang yang ingin pulang kampung. Kepadatan terlihat mulai dari halaman hingga pintu masuk stasiun kereta yang khusus melayani kereta bisnis dan ekonomi. Warga yang pulang kampung bersama keluarganya mengaku telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk menyoblos sambil liburan di kampung halamannya masing-masing. Nusuknya di kampung. Oh, nusuknya di kampung? Ya, di Bandung. Oh, ini sama keluarga semua? Sama keluarga, ini. Oh, oke, bang. Mau atau gimana, Pak? Mau nyoblos di kampung juga, mau... Ya, macam-macam lah. Oh, macam-macam ya? Iya. Sama siapa aja nih, Pak, di kampung nih, Pak? Bertiga. Bertiga. Anak saya ini. Sengaja libur atau gimana, Pak? Emang udah direncanain dari jauh-jauh hari ya. Oh, untung nyoblos di kampung? Iya. Kita mau ke Cilancar. Cilancar. Ini mau dalam rangka nyoblos di kampung atau gimana? Kita nyoblos di kampung. Dia kenal dengan komis di kampung? Emang sengaja gitu? Sengaja di kampung. Udah berapa? Dari jauh-jauh hari di program? Jauh-jauh hari kita karena istri orang kampung, kita ikut aturan aja deh. Mereka berharap kepada calon wakil rakyat serta presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti dapat merealisasikan janji mereka selama kampanye agar masyarakat yang adil dan makmur segera terwujud. Baitu Herlambang, Jakarta melaporkan untuk JTV Network.